Halo teman-teman, so ya di video kita kali ini kita akan bermain lagi Astar Tower Defense ya karena Astar Tower Defense baru aja update jadi gue akan mungkin 2 hari kedepan akan ASTD terus grinding terus dan life-nya juga kemungkinan besar akan ASTD karena ya grind gitu kan ini game butuh di grind So, untuk video kali ini kita akan ngebahas si Kira ya atau si Lightyagami ya teman-teman ya dimana dia mendapatkan buff yang GG Gaming gitu ya teman-teman kalian bisa ke Ops nih, ke tempat yang baru dan ada namanya Dead Orb teman-teman ya kalian bisa craft nih harganya segini tuh gila harganya ini harganya naik lahir kayaknya deh wan, 1200 buset buat Kira guys, kalau kalian ke Pestip ya VIP Pestip itu dia cuma 100 ya kalau nggak salah ya iya 100, 200, 100, gila itu OP banget, anjir ini salah satu Orb paling OP di update kali ini teman-teman ya selain kalau menurut gue sih si Blue Eye ini, Blue Eye juga OP nih anjir Blue Eye sama The Path, kayaknya The Path juga ntar kayaknya gue akan bikin juga videonya oke, ya di video kita kali ini kita akan mencoba si Kira dengan Orb-nya dia, si Dead Orb teman-teman ya akan jadi se-Op apa ini Kira ya gue minta dia apa ya, oke seks, yaudah yuk let's go kita langsung aja Infinite by the way disini gue ada Apollo, ada si Azam lagi duduk, nggak tau ngapain dia disini Azam nggak mau ikut dia, adahlah kita langsung Infinite teman-teman ya, karena ya namanya Kira jadi kita harus coba di Infinite ya by the way ini gue menyarankan kalian kalau misalkan kalian punya Goku sama Kira mendingan bawa dua unit yang bisa ngasih duit ya Bulma sama Escanor gitu kan, tapi karena gue nggak punya jadi ya ya sudah lah ya tempat S nggak? emang enak tempat yang mana wan? ya enak tempat mana? S enak yaudah S oke teman-teman, gue akan ketemu lagi kalian kalau Bulma gue udah jadi ya, karena Kira mahal, oke bye-bye oke teman-teman ya, kita udah kelar Bulma ya teman-teman jadi ya ini gue main di Infinite biasa, gue nggak main yang di tempat farming karena entah kenapa, ini mungkin perasaan gue doang ya main di tempatnya tuh selalu nge-lag, selalu DC sih lebih tepatnya, ini juga sebenernya nge-lag banget tuh, kalian bisa lihat ya masa unitnya jalannya patah-patah anjir? sama kayak yang di video lu wan emang iya? ih patah-patah tuh liat tuh nge-bling-nge-bling anjir entah itu internet gue atau apa, gue nggak ngerti dah oke, taruh apa dulu ya awal-awal ya taruh depet dulu, jangan depet, nanti kita awan ya gue mau showcase juga depet kan taruh Goku dulu eh Goku taruh mana nih Goku? Goku taruh mana wan Goku sini-sini lu mau pake kiri lu kira sini aja pak nih tempat biasa iya kira Goku sini juga? iya, situ atas bisa nanti gue di sini oh gitu, oke kalau gitu Goku aku taruh sini semua ya mantap kita kebelahangin aja oke oke, ini mepet-mepet banget nih ya emang semuanya sekarang pake Goku guys jadi tempatnya harus mepet-mepet berbagi lah berbagi ya berbagi nah, mepet-mepet moment tuh, itu kurang mepet tuh apa, eh wan, kurang mepet wan nggak apa-apa, nggak apa-apa oh, nggak apa-apa oke, udah taruh palo-nya sini berarti ya tuh, berarti ya palo-nya bisa langsung kena depan tuh, anjir ya, pokoknya kira itu temen-temen dia tuh orb-nya ya orb-nya itu nambahin 500% damage dia coy eh, bentar nih bentar nih ini Syami bisa nggak nih? Syami Syami, sini Syami Erwin 2 di sini 2 di sini ngerti nggak? cycle cycle sama-sama-sama cycle tapi 2 di sini eh, 2 di sini 2 di sini gitu bisa nggak? bisa nggak, Syami? bisa lah sama aja kok sama aja sama aja kok 2-2 di sini eh, iya sama-sama itu namanya chain tapi aku saranin di sini nih di sini airwin-nya soalnya ntar di sini mau dipakai apa namanya? angkau ini kira kira as always jadi kira kita kembali ke kita kembali ke meta yang lama ya kan ya nih, gue akan taruh taruh kira temen-temen ya, kira nih nggak ada yang berubah cuma nih, dia harganya tetap 20 ribu kalian update juga tetap 20 ribu tapi damage-nya coy bagi lah ya damage-nya luar biasa gitu kan tapi karena gue punya Goku jadi gue akan mentokin Goku dulu temen-temen ya Goku moment gitu kan ini Goku udah buat bocil damage udah gegel lah nih, gue kasih tau temen-temen yang bagus buat bocil damage di update kali ini ya ada si monkey monkey di gap ya itu lumayan lah ya si gap ya oke lah tapi menurut gue masih lebih bagus Conan sih tapi kalau kalian mau suka sama gap-nya gitu nge-fence-an sama kayak kakek mungkin kayak kakek bangkotan kalian suka sama kayak kakek bangkotan gitu kan yaudah ambil aja gap tapi kalau gue sih Conan gitu kan lalu ada Goku Goku udah pasti lah ya yang baru-baru nih The Path White Bird Mihawk sekarang udah GGGG temen-temen ya bahkan Rukia aja itu Rukia tuh bagus banget sekarang cuman sayangnya Rukia itu ya aduh efek slow-nya itu loh efek-efek mini stone-nya itu loh dia nge-cancel slow sama bikin cooldown gak bisa di TS gitu jadi kalau misalkan dia udah kena mini stone dia gak bisa kena TS itu jeleknya Rukia cuy ya cuman kalau buat damage imagine AON 60.000 ini temen-temen ya gue akan taruh taruh kira 1 temen-temen ya kita lihat di di buff 500% tuh kayak gimana damage langsung ya biasanya kan kira berapa ya biasanya Wan ya kalau tanpa di buff ya kecil-kecil gak nyampe 50.000 ya kayaknya ya enggak-ngak kalau baru pertama kali taruh ya level 80 kayaknya belum di buff itu gak nyampe 50.000 deh setau gue ya cuman 20 kalau gue salah 25 apa gitu kalau nggak kalau nggak ntar ntar gue kasih gambarnya deh kalian bisa lihat gambarnya disitu ya ini waktu dia sebelum di buff temen-temen ya ini waktu sekarang udah di buff kayak gini nih di buff ya belum di buffin imagine 107.000 udah kayak udah di upgrade plus di buff pake on win cuy ini adalah kira waktu kalian belum di kasih op plus di kasih buff or win 107.000 ini cuma pake op doang belum di buff pake on win cuy gila op banget upgrade ini belum belum di upgrade belum di upgrade ini really belum belum di upgrade jadi yang belum di upgrade aja baru ditaruh aja itu udah sama damage-nya sama kayak kira yang nggak ada buff nggak ada off-nya temen-temen plus di buff sama on win ya kalian bisa imagine damage-nya sekarang berapa ya aku mau pensi aja dan nanti kenapa Wocan ngetiknya spasi-spasi gitu aja other edge kak oke ini sekarang kita upgrade temen-temen ya ya masih sama harganya pun masih sama 20.000 ya dan kita upgrade ini kalau nggak salah upgrade-nya juga dia naik juga 500% ya atau berapa sih yes sebentar gue cek dulu deh gue cek dulu deh ya kayaknya cuma initial damage ya coba kita coba aja oke disini kan dia cuma 17.000 temen-temen ya upgrade-nya kan coba kita upgrade apakah dia beneran nambahnya cuma 17.000 apakah beneran dia nambah cuma 17.000 atau dia 500% lagi nih kita coba oke 20.000 let's go oh nggak pak di buff lagi nih jadi jadi ini damage sama upgrade damage temen-temen ya look at the damage itu ya look at the damage ini belum di buff temen-temen ya belum di buff sama on win 240.000 nggak di buff sama on win gitu ya imagine bocil damage emang nih ya udah-udah kalian harus dapetin dead off itu aja temen-temen pake link VIP festive yang di video kemarin yang Yugi nah kalian pake itu aja dapetin disitu temen-temen ya itu kalau bisa server jangan sampai mati kalau kalian belum dapet semua off-nya temen-temen ya wah kalau sampe mati parah sih iya jangan aja mati cuy sayang banget soalnya itu cuman 100 cuy dibandingkan kalau misalkan di server baru itu kalian seribu lapan ratus seribu dua ratus gila the best emang itu gue di server festive satu hari gak sampai satu hari malah kita farming aman ya udah dapet semua ya yoi easy banget seharian loh seharian kita cuman gak seharian juga sih dari malam sampai pagi udah dapet semua imagine gak sih oke ini kita sambil nunggu aja temen-temen kan ini kan lama banget nih kita harus nunggu sampe penuh gitu kan baru kita bisa pake kira kan karena kita mau ngeliat damage-nya berapa gitu ya ini sekarang by the way udah wave 24 jadi masih rada lama temen-temen ya kayaknya akan gue skip dulu sampai paling gak udah 40-an udah agak rame lah temen-temen ya sampai udah bener-bener susah gitu ya baru gue akan lanjut aja ke kalian ya kita akan liat nanti nge-boost damage gue berapa temen-temen ya dan pastinya gue akan pake semua kira 8 kira gue akan pake temen-temen jadi kalian don't worry oke oke temen-temen kita ketemu lagi nanti ya oke temen-temen ya ini kita udah sampe wave 58 dan surprisingly masih easy lah ya masih terbilang easy karena kita masih punya Goku gitu kan ada Goku ada Nagato ya aduh-aduh Nagato gue gak mau kasih liat nanti kalian lihat video gue aja Nagato tuh OP banget sekarang pak sumpah gak bohong jadi kalian masih dapetin OP yang baru tuh OP the path itu juga OP tuh sumpah Roblox apaan sih bentar-bentar detect bentar-bentar detect bener-bener ya on win sami on win nah ini by the way temen-temen kalo kalian mau liat full on win yang udah di damage ya udah dikasih buff dikasih orb ini sekarang damage nya tuh look at that look at that 644 ribu 644 ribu itu imagine lah guys ya damage nya gak ngotak banget gak sih ini untuk 1 unit loh temen-temen ya ini nih untuk 1-1 gini nih 1-1 gini nih nih 1 gini 1 itu kena 600 ribu bayangin kalo ada banyak nih wah bocil damage nya jati cuy ini kita akan coba oke kita akan coba ini kayaknya wave 60an aja udah mulai tebel banget dan kayaknya gue harus udah pake nih by the way gue harus taro bebe juga sabar-sabar gue taro bebe bener-bener gue belum taro bebe pak sabar-sabar gue taro bebe dulu ya ini gue mana ngelag-ngelag banget lagi buset dari internet apaan sih jam segini baru jam segini aja udah ngelag gitu kan butuh berapa bebe 4 oh my god ngelag nya luar biasa guys gak bohong lalu disini gitu kan disini dulu dan itu tempat lo berdiri tadi 1 ya oke oke tenang tenang oke tenang aja temenang gaming temenang gaming gue udah ada kira damage gue udah oke lah ya oke kasih dulu nih naikin dulu nih ya black beard black beard gitu kan mantap TS nya TS terus TS terus damage lu udah mau 1 billion apa-apaan we apa lo we gak ngerti lagi gue dia taro goku di depan sih makanya dia udah bisa sampai 1 billion ya tapi tenang aja kita kebut pake kira coy kira 600.000 jangan salah gitu kan 600.000 tuh banyak pake banget gitu kan ini air unit imagine help help time stop time stop air unit time stop air unit oke untung ilang ya masih ilang tuh temen-temennya gila sih tuh ini gila sampe jalanannya semua patah-patah ini gue udah 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 paling low banget guys udah paling low dan udah matiin attack effects masih nge-lag gitu kan dajul emang oke ini banyak banget ya kayaknya bentar lagi kita udah mau tembus ini gimana nih ya kalah-kalah kah tembus enggak jir belum hei bener-bener oke ini gue hapus dulu gue pengen taro pengen taro ini juga ya skip 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 pengen ini skip oke karena gue mau naro apa namanya nagato oke temen-temen ya gue udah taro semua unit gue dan kalian bisa liat damage gue ya sekarang masih eh gak keliatan ya aduh bentar-bentar gue hilangin dulu nih nah pindahin dulu oke nah kalian bisa liat sekarang damage gue itu 393M temen-temen ya nanti kalau dia udah sampe ujung ya udah bener-bener sampe susah banget baru kita akan pake kira oke jadi kita maksimum damage kiranya ya oke gila-gila siapa lo yang damage sampe 1,2B what the hell men farming damage sekarang udah gak udah gak ratusan juta guys udah bilion sekarang ya udah udah miliar luar biasa emang ini STD bentar lagi abis miliar apa nih triliun nih bentar lagi kayak ya temen-temen ya emang unit-unitnya jadi makin OPE betul kawan yoi gila aja damage ke otak anjir TSS 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 TSS-nya apa nih ini TSS nih apa nih ini TSS TSS oke TSS TSS moment ini TSS TSS terus aja TSS terus aja gak sih kayaknya masih kena Goku sih Goku semua udah gue update ya ya Goku semua udah gue update jadi harusnya udah lumayan GG ya damage gue paling bawah imagine tapi tenang ada kira tenang 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 ntar udah kira akan abis semua kira momen iya entar kira-kira akhir-akhir aja bisa bisa tiba-tiba mental gitu jadi satu satu bilion gue bisa bisa banget bisa banget dengan kira ini apaan nih hey deseleratnya bisa sampe begini help 800 ribu darah apa 8 juta 7 juta 2 juta 7 juta banyak banget darah the hell nyampe gak tuh Goku sampe sini gak nyampe lah kira lu mau gak mau harus pakai kira kah harus pakai kira momen gak just do it make your dream come true sabar sampe ini bener-bener sampe akhir sini ya kalo udah sampe sini gue langsung pake semua kira gue temen-temen kita ngeliat berapa kira-kira ya kira-kira kira dan kira yaudahlah ya pokoknya berapa kira-kira damage kita dari 500M nih temen-temen kita liat bisa berapa ya alright sebentar lagi oke bener lagi karena itu decelerate jadi gue masih bisa nyantui dulu gitu kan kita ambil damage dulu aja ya dari Goku dari Nagato gitu ya wuduh enak banget ini anjir oke eee BB bener-bener ya oke eh ilang dong eh abis dong tuh dikit lagi tinggal 2 juta pak wah itu berlari kah berlari momen gak oh shit man oke siap-siap ya siap-siap ngebuff oke buff siami go oke gue akan coba temen-temen temen-temen sekarang damage gue tuh 600M kita akan coba aja langsung oke ini ini 600 600 ribu per hit temen-temen ya 1 unit gitu kan kita langsung aja pake semua ya langsung aja pake semua cuy gak mau tau kalian liat damage gue berapa tuh ya kalian liat aja ya berapa on damage gue kan 900M 1B look look belum semua loh look 1B dari 600 temen-temen itu boost damage aja dia 400M itu sendiri dia doang cuy gue langsung langsung mengebut ngocan langsung mengebut siami imagine gak sih GG Gaming gitu kan too many enemy sampe R2-san too many enemy doang aja oh iya by the way sekarang kalo kalo udah lebih dari 50 too many enemy iya udah udah lebih dari 50 unit dia gak bisa di skip loh anjir iya udah kalah 69 kita not bad lah 69 lah ya masih jauh lebih bagus ya oke gila liat tuh damage gue 1,1 billion guys 1,1 billion cuman pake Goku sama Kira udah itu doang Nagato juga cuman taro berapa 4 biji itu pake 2 unit gimana kalo misalkan gue pakein Kuma kalo misalkan gue pakein Conan lebih GG Gaming lagi guys oke temen-temen ya itu aja untuk video kita kali ini Kira ya dengan orb nya dia yaitu adalah si death orb ini temen-temen damage 500% ternyata ini gak cuman damage awal doang temen-temen tapi bener-bener damage nya deh 500% gitu ditambahin ya jadi damage awal sama update nya di update di upgrade juga dia nambah 500% gila gaming gitu kan ini kalian harus dapetin sih salah satu orb yang harus kalian dapetin kalo kalian mau jadi bom chill damage death orb itu harus pake banget temen-temen ya misalnya tadi gue dapet 1,1 B dengan easy gitu kan easy gaming gak pake meta sekarang meta gak kepake wan ya meta orb solid anjir udah gak kepake meta bener-bener gue yakin ntar kedepannya akan ada unit kayak meta lagi sih dan bahkan lebih OP lagi mungkin oke temen-temen itu aja untuk video kita kali ini thank you buat mochan thank you buat semuanya tadi yang udah ngebantuin siapa lu dan si syami temen-temen ya like jika kalian suka video ini dislike kalo kalian gak suka subscribe jalan mau buat subscribe video apa-apa kita ketemu lagi di video selanjutnya bye-bye bye-bye sub indo by broth3rmax